Aktor sekaligus penyanyi Chris Wu resmi dijatuhi hukuman 13 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual. Total hukuman itu diberikan setelah pengadilan Beijing menolak banding musisi bernama lengkap Wu Yifan tersebut. China Central Television, CCTV, memberitakan hal tersebut membuat keputusan pengadilan kini jadi bersifat final. Tuduhan terhadap Chris Wu adalah kekerasan seksual terhadap tiga wanita, termasuk seorang perempuan mabuk di rumahnya pada Desember tahun 2020. Ia juga didakwa melakukan kekerasan seksual dengan banyak orang di rumahnya pada Juli tahun 2018. Di China, penangkapan resmi diperbolehkan jika terdapat bukti kuat yang mendukung dakwaan ketika tersangka kemungkinan besar akan menerima hukuman penjara atau jika tersangka menimbulkan ancaman terhadap masyarakat. Dalam persidangan pertama pada November lalu, Chris dijatuhi hukuman 11 tahun 6 bulan karena kekerasan seksual dan 1 tahun 10 bulan karena tindak asusila berkelompok dengan total hukuman 13 tahun penjara. Usai banding ditolak, putusan terhadap hukuman yang dijatuhkan pada Chris menjadi final dan tak bisa diganggu-gugat. Pengadilan juga memerintahkan agar Chris dideportasi dari China setelah dia menyelesaikan hukumannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!